Intro Balai Permasyarakatan Kelas 2 Tarakan Laksanakan apel pengukuhan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Permasyarakatan di Aula Bapas Kelas 2 Tarakan Atas instruksi dari Kementerian Hukum dan HAM serta Kanwil Kemenhum dan HAM Kalimantan Timur pengukuhan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Permasyarakatan ini dilaksanakan meskipun hanya dihadiri oleh pegawai internal Bapas Kelas 2 Tarakan namun protokol kesehatan tetap diterapkan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Permasyarakatan ini dibentuk sebagai upaya pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di jajaran Bapas Kelas 2 Tarakan dan sebagai tindak lanjut dalam mengimplementasi surat edaran Direktur Jenderal Permasyarakatan yang bertujuan melaksanakan pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban secara efektif serta perbaikan seluruh aspek pelaksanaan tugas permasyarakatan yang meliputi fungsi pembinaan petugas dan peningkatan layanan permasyarakatan Saat Ospatnal nantinya, bertugas melakukan pemetaan potensi kerawanan terjadinya pelanggaran SOP dan penyalahgunaan wewenang dan melakukan pengamanan secara instensif dari hasil pemetaan tersebut Sasaran kerja Saat Ospatnal adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatuhan terhadap prosedur pada kedisiplinan petugas khususnya pelaksanaan tugas dan fungsi pembimbing permasyarakatan sebagai aktivitas utama Balai Permasyarakatan Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV